Halo, what's up to you guys? Sekarang kita bersama dengan Mitsubishi Expander Pre-Facelift Sport Town 2017 Ini adalah mobil yang merevolusi kelas LMPV untuk selamanya Kenapa? Karena mobil ini dulu pertama kali keluar Itu orang semua berdiri kagum Toyota ketar-ketir Avanza sempat kalah penjualannya sama ini Karena dia sangat-sangat revolusi Untuk kelas LMPV Tapi sekarang secondnya Udah bisa kalian tebus di bawah 200 juta Jadi sebenernya untuk mobil yang kalian pakai sehari-hari Dengan budget di bawah 200 Ini udah menggiurkan banget Penasaran? Yes, karena untuk unit tahun 2017 seperti ini Tipe Sport itu sekarang harga pasarannya ada di 190 jutaan aja Bahkan kalau kalian cari tipe yang lebih bawah lagi Yang GLS Itu udah ada di 160 jutaan rupiah Jadi sebenernya sebagai LMPV yang sempat sangat revolusioner pada masanya Sekarang secondnya sudah layak banget kita pertimbangan gitu kan Tapi kayak apa sih mobilnya? Apakah dia masih layak? Yuk setiap pas luar dan dalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah untuk jangkis, sebelum kita kupas luar dan dalam si Xpander Sport yang pertama ini Kita perasaan dengan rasa berkendaranya Apakah berbeda dengan Xpander facelift? Yuk kita test drive! Let's go! Nah untuk jangkis, Mitsubishi Xpander tahun 2017 Alias Mitsubishi Xpander pertama kali keluar di dunia Iya Mobil ini menurut gue sudah mengubah pasar LMPV untuk selamanya Iya kenapa? Karena sebelum ada mobil ini LMPV-nya gitu-gitu aja gitu kan Avanza ya People Mover Nggak ada fitur Yang penting bisa menurut banyak Gitu kan Durable ya Yah Kayak gitu semua Tapi semenjak mobil ini pertama kali keluar di tahun 2017 lalu Lebih tepatnya di Gias tanggal 10 Agustus 2017 Semua orang tercengang Semua orang melihat mobil ini tuh kayak Ini tuh kayak LMPV gitu kan Tapi kayak apa sih rasa berkendara Dari LMPV yang sudah mengubah pasar LMPV untuk selamanya ini Nah sekarang kita bahas driving impression Dari Mitsubishi Xpander 2017 ini Mulai dari 3 hal positifnya dulu Yang pertama-tama yang kita suka adalah Kenyamanannya Lebih tepatnya bantingannya Bantingan mobil ini Itu berbeda dengan Xpander yang facelift Karena kan yang facelift dia udah ganti shock breaker Dan itu derivatif dari Pajero Oke yang faceliftnya jadi Lebih stiff, lebih rigid Lebih tidak body roll Lebih eropa gitu ya Tapi bantingan dari Xpander yang generasi pertama seperti ini Dia masih Klasik Japanese MPV Jadi masih Ngayun Masih yang empuk gitu ya Kalau kalian mencari kenyamanan yang lebih ke arah empuk Dan tidak terlalu peduli dengan Spiritual driving gitu ya Body roll atau rigidity atau apa-apa gitu Pastinya shock dari Xpander generasi awal ini Bakal terasa lebih nyaman Karena dia Empuk banget gitu kan Dibanding yang baru Kemudian yang kedua Adalah soal NVH dan kenyamanannya Ride quality dari mobil ini Untuk kelas LMPV Itu Pas pertama kali keluar Belum pernah dirasakan sebelumnya di kelas itu Karena LMPV ya Rata-rata Kosong Gubrak gabruk gitu kan Yang penting jalan Yang penting people mover Seven seater Mobil ini Menawarkan Mulai dari Peredaman yang baik Peredaman jalan Peredaman angin Dari feeling setir pun Dia terasa Tidak terlalu kopong gitu ya Dia cukup Ringan Untuk dipakai harian Dalam kota manuver gitu-gitu Gampang Tapi dia masih ada beratnya juga Terasa agak berkelas gitu ya Jadi mobilnya Kemudian dari segi Kabinnya gitu ya Ini pun kabinnya Lagi-lagi Desainnya cukup niat Untuk sebuah LMPV Pada masanya Yang biasanya kan yaudah Industrial Ini tuh lebih Modern Lebih futuristik Jadi lebih Timeless desainnya Dibandingkan LMPV yang sejenisnya Sampai sekarang pun Dashboard yang baru ini Masih terlihat Enak aja gitu ya Karena masih terlihat Lumayan Modern Kemudian kenyamanan Juga dicunjang dari joknya Joknya pun tebel Tebel banget gitu ya Di duduk ini tuh enak Jadi bener-bener Ya perfect family car lah Untuk harga segini Ingat mobil ini harganya Udah di bawah 200 juta Mesinnya sendiri juga Ya Reasonably iri Gitu ya Walaupun tarikannya sih Ya gak seberapa gitu Tapi ya Oke lah Masih bisa livable Untuk kalian pake Sehari-hari Dan yang ketiga Yang terakhir adalah Upgradability-nya Expander awal-awal Kayak gini Itu sebenernya cocok banget Jadi kanvas Kenapa? Karena Bahkan part-part Expander facelift yang baru Itu kalian bisa masukin ke sini Contoh gampangnya nih Awal-awal Orang mulai pada bisa upgrade Cruise control Ini mobil ini juga Tipe sport kan gak ada cruise control Ini sudah dipasangin Cruise control oleh Ownernya Kemudian Temen gue Rayshanto Dan tentunya B Channel juga Itu Ada upgrade speedometer Ombi pake speedometer Pajero Rayshanto pake speedometernya Expander cross facelift Bisa dipasang ke Expander sport Kayak gini Jadi Lagi-lagi cukup memudahkan Panel AC Temen gue ada yang pake Livina Yang notabene Mobil ini juga sama Bisa di upgrade Panel AC-nya Pake yang model facelift Yang sudah toggle switch Digital Jadi fitur-fitur yang lain pun Segala macem itu semua Bisa dipasang di mobil ini Karena memang mobil ini Walaupun nyaman Tapi kalau secara fitur Dia sebenernya biasa aja Makanya butuh Sedikit update gitu ya Kalau kalian misalnya Punya budget 190, 200, 210 juta Saran gue sih Upping budget bikin 10 juta Siapin 10 jutanya Buat kalian upgrade fiturnya Salah satu yang paling penting adalah Head unitnya Karena head unit Bawaan dari Expander sport yang awal kayak gini Complete garbage gitu ya Jelek Nah Kita saranin Untuk head unit Yang zaman sekarang Pasang Seperti head unit yang ada di Expander sport Yang unit kita satu ini Ini adalah head unit dari Hirodio Alpha 10 Pro Series Dia 9 inci Tapi dia deckless sih ya Jadi gak yang nongol Atau kayak Argo taxi gitu Ini flash Dan langsung menyatukan Desain aslinya Memang ukuran maksimal Untuk yang built-in kayak gini Itu 9 inci ya Karena kalau 10 inci Itu gede banget Kemudian ini sendiri Sudah punya beberapa fitur unggulan Contohnya warna Sudah 2K true tone color Jadi dia udah kayak AMOLED gitu Yang hitam tuh hitam banget Dan UI nya pun sudah di customise oleh Hiro Sehingga dia terlihat elegan dan mewah Gak kayak head unit Android Cina kebanyakan Yang desainnya tuh kayak Agak-agak nore gitu ya Ini tuh Keren, classy, colorful Dan terasa berkelas Kemudian prosesornya Didukung dengan Octa-Core ARM Cortex A55 Terasa pas kalian swipe Pas kalian jalanin program proses Ini semua terasa smooth Dan terasa enak banget Kemudian kalian pun bisa Konek ke wifi Bisa nonton Netflix Bisa Spotify Youtube Semua bisa dari sini Jadi integrasinya sudah oke Dan pastinya Salah satu fitur yang penting banget Menurut gue adalah Head unit ini Sudah ada built-in kamera 360 Jadi kalau misalnya kita Ngesen kayak gini Nah ini langsungnya nih Ada kamera 360 nya Nah Gak kalah sama Expander Cross Terbaru Yang sudah kamera 360 Bahkan kualitas kamera 360 nya Hero Automotive ini Lebih bagus dibandingkan Kamera 360 nya Expander Cross Disney Dan bagi kalian para audio file Kualitas suaranya pun Gak usah kalian ragukan lagi Karena head unit Hero Dio Alpha 10 Pro Series ini Sudah ada built-in DSP Jadi pastinya Suaranya juga udah Sangat-sangat High quality Enak lah Nah Tapi tentunya Gak ada mobil yang sempurna Karena itu sekarang kita bahas Tiga hal negatif Dari driving impression Di Mitsubishi Expander Generasi pertama kali keluar Kayak gini Yang pertama-tama adalah Shock breakernya Karena dia dibuat empuk Dan mengayun Jalan Indonesia kan Jahanam kayak gini Otomatis shock nya itu Sering bocor Iya Itu kalau kalian Penyakit Udah penyakit bawaan Standard Expander lah Yang awal-awal kayak gini Shock bocor tuh udah sering banget Jadi kalau kalian misalnya pengen Ambil second Kalian coba test drive dulu Coba bantingannya Coba diisi orang Dan cek Shock breakernya bocor apa enggak Karena itu menurut gue Lumayan vital gitu ya Sayang banget kan Kalau kalian ambil Ternyata shocknya bocor Harus ganti lagi Kemudian yang kedua Adalah soal performanya Performa mobil ini Adequate sih ya Maksudnya karena mungkin dia Bodinya besar Tinggi Dan lebih berat gitu ya 0-100 Tuntas dalam waktu 12 detikan Yang gak pelan Tapi gak impresif juga Dan dia kan masih Dimade dengan transmisi lama Yaitu Torque converter 4 percepatan Menurut gue Untuk mobil yang keluar Di 2017 Transmisi torque converter 4 percepatan Completely unacceptable Iya kenapa? Karena gue aja dulu Pake mobil tahun 2010 Dia udah 6 speed Harusnya Torque converter Di atas tahun 2010 Itu sudah 6 percepatan semua Jadi masih 4 percepatan Apalagi gak ada manual shift mode Sama sekali Membuat kalian harus rely Dengan transmisi yang ini Apa adanya Dan itu menurut gue Transmisinya Udah harus diganti Dan yang pas facetip digantinya Mal jadi CVT Ya well lebih nyaman sih Tapi kita gak gitu suka CVT Jadi ya torque converter ini Agak jadul Kemudian yang ketiga Dan yang terakhir adalah Space Iya Kalau kalian bandingkan dengan LMPV lain Memang expander ini Dia gak berasa yang Lega-lega banget gitu ya Kenapa? Karena kayak yang gue bilang tadi Joknya dia itu Tebel-tebel Jok baris pertama tebel Jok baris kedua tebel Jadi kalau kalian duduk di belakangnya Itu kerasa kayak Legroom gue cuman segini gitu ya Iya karena joknya tebel Kalau kalian duduk itu Berasa banget Kalau jok mobil ini tuh Tebel-tebel Alhasil Space-nya Jadi kemakan oleh Tebelnya busa jok Yang ada di Bangkunya itu gitu Gak yang sampe mengganggu Gak yang sampe Bikin kaki kalian sempit Mentok atau gimana Enggak Cuman kalau dibandingin yang lain Apalagi contohnya Jaman sekarang udah ada stargazer yang Gede banget kabinnya gitu kan Kabinnya expander Yang ini maupun yang facelift Juga sama Memang terasa Tidak terlalu benar Namun Semua kekurangan tersebut Menurut gue itu bukan Deal Brakel sama sekali Karena mengingat sekarang Harga mobil ini Sudah di bawah 200 juta Itu udah worth it banget Untuk kalian consider Sebagai mobil Harian Atau mobil untuk usaha gitu ya Karena Sampai sekarang pun Mobil ini Masih sangat-sangat kompeten Dan sangat-sangat reliable juga Apalagi Dengan Bisanya di upgrade Fitur mobil ini Hingga menggunakan Part-part expander facelift Membuat mobil ini Jadi seolah Future proof Hingga saat ini Eksterior masih terlihat Futuristik dan dinamis Hingga saat ini Berkat bahasa desain modern Mitsubishi Yang dinamakan Dynamic Shield Dan yang menggambungkan DNA MPV Dengan SUV Yang kekar Nah auto-jagis Mitsubishi expander Tahun 2017 Seperti yang tadi kita beli Di driving impression Mobil ini sebenernya Udah cocok banget Bagi kalian yang mencari LMPV Second Dengan budget Di bawah 200 juta Iya karena Untuk tipe sport Seperti yang kita review kali ini Tahun 2017 First gen yang pertama keluar Itu sebenernya sekarang Harga secondnya Sudah ada di kisaran 190 jutaan rupiah aja Iya lebih murah Bahkan dibanding LCGC Zaman now yang baru Kalau dapet LMPV Seven Seater Dengan kenyamanan Yang oke banget Dan dari awal pun Expander kan sudah Mendobrak kelas LMPV Dan sempat bahkan Mengalahkan penjualan Toyota Avanza Dan itu Adalah prestasi Yang cukup luar biasa Nah sekarang kita bahas Eksteriornya Nah Kilas balik sedikit Mengenai Expander Mobil ini pertama kali keluar Sebenernya di tahun 2017 Bulan Juli Pertama kali di website-nya Tapi pertama kali Debut ke publik Itu di Gias 2017 Tanggal 10 Agustus Dan dia langsung Showstopper banget Orang tuh Kayak ngeliat Mobil ini pertama kali Itu kayak Ini gak kayak LMPV Karena kan Avanza Pada masanya Itu kayak blek banget Gitu kan Ini tuh kayak futuristik Keren Dan dia menggagumkan DMA MPV dengan SUV Jadi kesannya tuh kayak Maco dan tangguh Gitu Nah desainnya Memang Dia Semenjak keluar yang facelift Dia agak sedikit Jadi Kurang gimana gitu Yang versi awal ini Tapi masih cukup manis aja Kalau dilihat dari belakang Dan masih ada Beberapa merit Yang bahkan gak ditemukan Di versi barunya Gue gak akan bahas Terlalu detail banget Mengenai desainnya Karena gue yakin Kalian pasti udah sering banget Light Mobile ini Gitu ya Karena kan kalian keluar rumah Tiap hari pasti Ini ada di jalan gitu Dari atas antena Dia masih Short pole seperti itu Kemudian ada Integator spoiler yang menyatu Dan dia ada Terbaik soft lamp Kaca belum ada di fogger Benching expander Tipenya sport Nah sport ini Menjadi tipe favorit Orang-orang Indonesia Karena dia Salah satu tipe teratas Tapi bukan yang teratas Tapi dia interiornya hitam Karena gak semua orang suka Interior warna beige Baper bawahnya juga Ada aksen diffuser Ada aksen Yang nyebrang kayak gini Bikin mobilnya terkesan Lebih lebar gitu ya Termasuk untuk Kurusan safety Awalnya sebenernya Hanya dua buah Parking sensor Tapi mobil ini udah di upgrade Jadi empat di bagian belakang sini Dengan model yang lebih Flash kayak gini Karena kan aslinya Dia model yang Nonjol gitu ya Nah kamera belakang juga Sama dia ada di bagian sebelah sini Karena kan head unit asli Udah touchscreen Tapi mobil ini Juga sudah di upgrade Dengan kamera 360 By Hero Automotive Karena ini Kameranya Sekarang sudah Surround view monitor Dan dia jadi Jauh lebih keren Dan canggih Dibandingkan kamera Bawaannya Lampunya Ini juga Ya bedanya dengan yang baru Kan lampu yang baru Sudah T-shape kekinian Ini masih yang model Kayak Taurus Gini ya Tapi ya well At least dia udah LED bar Dan LED bar itu yang model Crystal kayak gini Jadi keren Kemudian lampu rem Dia masih bawah lamp Ke bagian samping Kalian masih mendapat Aksen floating roof Yang dipertahankan Sampai expander facelift Sekalipun Termasuk dada Chrome belt line Di bagian sini Bikin dia sedikit Lebih premium Dan Karena ini tipe sport Memang dia Door handle nya Belum chrome ya Tapi menurut gue Seperti ini lebih bagus Biar gak kebanyakan chrome kan Tapi at least Model door handle Model grip type seperti ini Dan juga udah ada Akses keyless entry Untuk kedua pintu depannya Jadi masuknya Udah tinggal pencet disini aja Udah praktis banget Nah Ke bawah Dia juga Ada aksen kayak Warna silver gitu disini Sebenernya gak keliatan Karena mobilnya Sebenernya warna silver Tapi ada under guard Samping kayak gini Yang memberikan DNA Ala-ala Kemudian Spionnya juga Belum main Kelas LMPV Karena dia sudah model pedestal Jadi dia tidak Dimaun dipiler Dia dimondibodi Ditarik ke belakang sedikit Sehingga memberikan Visibilitas ke pojok depan Yang lebih baik gitu Ini pun lagi-lagi Karena dia tipe sport Spionnya sewarna body Seperti ini Tidak kebanyakan chrome Seperti yang versi ultimate Yang full chrome Kayak gini ya Nah Sewarna body Udah electric retract Auto retract Electric adjustment Dan juga ada Lampu saya di bagian Sebelah sininya Dan yang keren Kalau kalian lihat di bawah sini Ini sudah ada kameranya Karena seperti yang gue bilang Moblin Dia sudah memaduksi Kamera 360 By Hero Automotive Yang langsung menjadi satu Karena ada Baternya di Head unit yang canggihnya Yaitu Hero Dio Alpha 10 Pro Series Nanti kita bakal lihat Hasil kamera 360 Karena keren banget Oke lanjut bahas Soal kaki-kaki Dari si Mitsubishi Expander tahun 2017 Nah memang Expander pre-facelift Itu pelaknya Dia 1 inci Lebih kecil Dibanding varian yang facelift Karena kan ini kan Dia ring 16 inci Sekarang rata-rata Udah pake ring 17 Ini masih ring 16 Tapi at least desainnya Udah kekinian Model turbin To tone polish Kayak gini ya Jadi udah Ya cukup modis lah Logo Mitsubishi Di bagian tengah Dan kalau ngomongin soal bannya Dia pake dulu LH-Safe Dengan ukuran 20555R16 Pengereman Depan cakram Belakang teromol Masih normal pada zamannya Karena sampai sekarang kan Yang facelift aja Walaupun dia udah EPB Tapi belakangnya masih teromol Jadi ajaib sebenernya Mitsubishi gitu ya Ya masih oke lah Tapi at least dia udah ada safety yang standar Seperti ABS EBD Sampai traction control Dan VSC Dia pun sudah ada Dan sampai kita ke bagian Paling striking Dari si Mitsubishi Expander Iya karena semenjak awal Fasya depannya ini Yang terlihat seperti Robot gitu ya Membuat dia sangat berbeda Dibandingkan LMPV Yang ada pada masanya Desain LMPV kan Begitu-gitu aja gitu ya Avanza R3 itu Ya Play safe kebanyakan Tapi Expander Pas pertama kali keluar Dia sangat groundbreaking banget Gak hanya dengan Aksen dynamic shield besar Di bagian depan sini Dia juga Lampunya Arrangementnya agak Unik gitu ya Zaman dulu Pas gua pake Nissan Juk Lampu bertumpuk-tumpuk Itu dibilang aneh Dibilang Gak jelas Trying too hard to be different gitu ya Tapi sekarang justru Di Expander Mereka menerapkan Lampu bersusun-susun Seperti ini Dan somehow it works aja Nah jadi Lampunya sendiri Dia Tiga tier Di bagian atas sini Dia ada lampu Senja Yang LED Putih seperti ini gitu ya Dan desainnya langsung Nyambung ke bagian grill depan Sebelah sini Yang grillnya pun dia pake Agak smoke chrome gitu Jadi kesannya Futuristik tapi tidak berlebihan Dan di bagian depan sini juga Bicara soal safety Ini juga udah ada kamera Yang dimount di bagian tengah sini Karena lagi-lagi Mau beli ini kan Kameranya sudah 360 By Hero Automotive Di bawah Ada silver scuff plate Ala-ala SUV Dan fog lampnya ini Memang aslinya dia masih Multi reflektor halogen biasa Tapi oleh ownernya Udah diganti oleh Fog lamp LED Seperti ini Nah headlampnya Ini juga Kayak yang gue bilang Jadi dia Lampu senjaya itu di atas sini Futuristik banget Dan ini sering dimodif-modif Dipasang sequential Dan lain-lain gitu ya Karena ini pun bisa Tapi sebenernya Ini cuma lampu senjaya aja Dia gak ada DRL Dia hanya lampu kotak Di bagian bawah Ini untuk low beam dan high beam Bola hampat disini Tapi ini sudah diganti LED juga oleh ownernya Dan lampu senjanya ada di bagian Cluster paling bawah Sebelah sininya Masih full lamp juga Dan secara overall Desain dari si Mitsubishi Expander generasi pertama ini Ya walaupun sekarang Semenjak keluar facelift Yang facelift tuh kesannya Sudah lebih sempurna Tapi ini bukan berarti dia Sama sekali tidak desirable Ini tuh bener-bener Pada jamannya Adalah mobil yang sempat Mengalahkan penjualan Avanza Pikir sekali lagi gitu ya Di Indonesia Kalian bisa mengalahkan penjualan Avanza Itu sebuah Mujizat Interior pun tidak sebewa yang facelift Namun secara desain Ia lebih kohesif Karena desain dashboard Dengan door trim Terlihat lebih nyambung Apalagi dengan tambahan Hirodeo Alpha 10 Pro Series Ia semakin modern Oke lanjut bahas Soal interior Dari si Mitsubishi Expander First gen Nah pintunya Ya untuk ukuran sebuah LMPV Dia udah lumayan solid gitu ya Dan openingnya pun Dia cukup besar Jadi keluar masuknya Ingress-inggressnya tuh Jadi terasa mudah Oke So begini aja guys Rasa duduk dari interior Si Mitsubishi Expander Tahun 2017 Ini kebetulan yang tipe sport ya Dan seperti biasa Sebelum kita bedah Ada apa aja di bagian dalam sini Seperti biasa Kalau kalian suka dengan kami Kenapa gak kalian support Klik tombol like di bawah Dan klik tombol merit tracing Untuk subscribe Dan langsung suatu janji Jangan lupa nilai 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 Seperti biasa kita kenalan dulu Dengan kuncinya ya Yang bentuknya seperti ini Iya Jadi kuncinya masih sama aja Sama Expander yang terbaru Dia keyless Model key pop kayak gini Ada logo Mitsubishi Di baliknya Ada dua tombol Lock dan Unlock Udah Sesimple itu aja Dan pastinya Mobil ini sudah Engine Start Top Button Di bagian kanan Driver sebelah sini Suaranya kayak apa Ini kan mesinnya Ya walaupun serupa Tapi kan transmisinya beda Sama yang versi terbarunya Vote on the brake Yuk kita start up dulu Nah untuk jangkis Bicara soal dan propon Mesin dari si Mitsubishi Expander Sport Pre-Facelift ini Serupa aja dengan yang Facelift Hanya beda di transmisinya Jadi dia pakai 1500cc 4A91 Inline 4DWC Dengan Mi-Fac Tenaganya 103 AP Dan torsi 141 Nm Yang dimet ke transmisi 4-speed automatic Kalau yang pesudukan CVT gitu ya Berpenggerak roda depan 0-100 Tutas dalam 13,5 detik Memanggitu salah satu Yang paling pelan di kelas LMPV Tapi konsumsi BBMnya Masih respectable lah Dalam kota Masih bisa mencapai 1-11,5 Oke lah ya Buat harian Oke lanjut bahas Soal interior dari Build Quality and Materials Memang Untuk yang First gen Seperti ini Yang pre-facelift Ini dia Dashboardnya masih Full hard plastic Semua gitu ya Tapi Ada satu hal plus nih sebenarnya Dibandingkan yang Versi faceliftnya Yaitu desainnya Kenapa? Karena Walaupun desain Dashboard yang facelift Itu lebih bagus Dengan aksen soft touch Dan lebih Horizontal Dan serba Eropa gitu ya Tapi Dia seolah kayak Gak nyambung dengan Door trimnya Karena kan untuk yang facelift Dia door trimnya Gak diganti Door trimnya tetap sama Seperti ini Dengan dashboard yang baru Kalau yang ini Kesannya tuh Antara dashboard Dengan door trim Dia lebih kohesif Karena kan memang Desainnya dari awal Dia meliuk-liuk Seperti ini gitu Dan sebenarnya Ada alasannya Kenapa orang paling suka Expander yang tipe sport gitu ya Karena Dia interiornya full black Iya Kalau expander yang ultimate Yang atas Dia kan kombinasi black Dengan beige Gak semua orang suka Kombinasi seperti itu Makanya banyak orang Bahkan teman-teman gue juga Yang tadinya pengen ngambil ultimate Yang paling lengkap Tapi akhirnya malah turun Ketipe yang sport Demi interior yang full black Seperti ini Dan untuk yang ultimate Kan dia aksennya wood panel Kalau untuk interior yang sport Seperti ini Dia aksennya Silver carbon Seperti ini gitu ya Jadi kesannya ya Lebih milenium lah Kalau kata emak gue Nah untuk penyimpanan juga berlimpah Ada open storage Di bagian sini yang besar Glove box Belum soft opening Tapi gede banget Kayak gini Termasuk di bagian sini pun Ada storage lagi Di bagian kanan dan kirinya Nah lanjut Lanjut ke bagian tengahnya Well pertama-tama Desain center console ini Terlihat Ala-ala mobil Eropa gitu ya Dan head unit ini Memang dia sudah Diganti oleh pemiliknya Karena Harus diakui Head unit Untuk expander yang tipe sport Itu tidak sebaik Yang tipe ultimate Jadi dia masih agak Agak shitty Ya udah touchscreen sih Tapi tetap agak shitty Jadi memang Menurut kita sih Pas kalian ngambil expander yang Tipenya di bawah ultimate Kalian siapin aja budget Sekitar 10 juta Nggak nyampe Itu untuk upgrade Head unitnya Karena head unitnya Sekarang udah banyak banget Yang udah bagus-bagus Salah satunya Head unit yang dipasang Di mobil ini Yaitu Hero Dio Alpha 10 Pro Series Hero Dio Alpha 10 Pro Series Ini merupakan Head unit lainnya Terbaru dari Hero Yang memiliki Sejumlah kelebihan Yang menurut kita Sangat-sangat Oke banget Pertama-tama Ukuran layarnya ini 9 inci Dan dia deckless sih ya Jadi dia benar-benar OEM look Karena dia menyatu dengan Langsung desain ke bagian sini Yang nggak yang nongol Kayak Argo Taksi Nggak juga yang bezel-nya tebal Kayak TV tabung Jadi ini pas banget Menurut kita Dan expander memang Paling pas pakai ukuran 9 inci Kalau di atas itu Dia pastinya harus nongol Karena kan bezel sampingnya Ya memang ukurannya Maksimal segini aja gitu Termasuk Ini sendiri layarnya 2K True tone Jadi udah high definition banget Manjain mata banget Kalau kalian lihat nih Hitam-hitam itu Beneran hitam banget gitu ya Jadi udah serasa kayak Amoled gitu Jadi beneran enak banget Dan dia Ditenagai dengan Prosesor yang mumpuni juga Octa-core Arm Cortex A55 Yang bikin dia smooth Enak banget Untuk kalian operasikan Jadi dia anti-light banget Nah ini UI-nya juga Kalian bisa lihat nih ya Sangat berbeda dengan Kebanyakan head unit Android Yang ada di pasaran Karena ini UI-nya bahkan sudah di custom Oleh Hero Supaya desainnya itu Enak dilihat Elegan dan terkesan premium gitu Gak kayak head unit Android Cina Yang UI-nya kadang-kadang tuh Kayak agak Tanda kutip norek gitu ya Ini bagus banget Nah menu utamanya seperti ini Jadi dia ada 4 buah pilihan di bagian atas Dan juga ada Banyak icon di bagian bawahnya Di atas ada media Music Phone Radio Kalau kita slide Navigation Carlink Netflix Dan Spotify Iya bahkan ini ada menu khusus Untuk Netflix Dan Spotify Pastinya head unit ini Bisa terkoneksi dengan wifi Sehingga kalian bisa menikmati Netflix, YouTube, Spotify Langsung dari sini Jadi enak banget Nah di bawahnya menu-nya seperti ini Menu-nya seperti Android gitu ya Jadi ada banyak yang bluetooth teleponi Ada untuk media connectivity Bahkan ada Kayak file manager Kalkulator Browsing Kalian pengen browsing disini juga Tentunya Bisa banget Nah ini sekarang lagi gak Connect Nah kemudian Yang bikin head unit juga spesial Dia ada built-in Kamera 360 Iya Jadi kalau kalian misalnya pengen Tambah modul untuk kamera 360 Kalian tinggal beli kameranya aja Ini udah support Dari sananya Jadi kalau kita masukin mundur misalnya Langsung kelihatan nih Ini top-down view-nya Ini yang Reverse view-nya Dan ini bisa kalian ganti-ganti disini Kalian pengen 2D view Kalian pengen 3D pun bisa Dan ini Yang kita suka lagi Gambar mobil disininya Itu sesuai dengan mobil yang kalian pasang Jadi gak Lagi-lagi gak kayak Kebanyakan head unit cungco Yang kalian pasang di mobil apa Tapi gambarnya Audi Q7 Atau gambarnya Alphard gitu Atau Mobil Cina random gitu Ini gak Ini dipasang di expander Yaudah Ini gambarnya expander gitu Dan ini pun bisa kalian customize juga Karena pengen warna mobilnya apa Gitu ya disini ya So warna mobilnya Kayak gini deh Wih Ungu pink Gini pun bisa Misalnya kita ngesen ke kiri Jadi otomatis Saya akan ngasih lihat angle Dan bahkan mobilnya ngesen Lucu Sama Kita seng kanan Kayak gitu Lucu ya Keren Jadi bener-bener berasa Seperti kamera OEM Mobil-mobil Eropa Jadi really nice banget Dan pastinya yang paling penting Untuk kalian para penikmat audio Si Hirodio Alpha 10 Pro Series ini Juga udah ada built-in DSP Iya Jadi kalau sekalian Pengen nyeting-nyeting gitu ya Suaranya tuh Keluar itu udah enak banget Jadi Audionya oke Tampilannya oke Prosesornya pun mendukung Udah oke banget Ada built-in kamera 360 juga Jadi menurut kita Hirodio Alpha 10 Pro Series ini Sudah menjadi salah satu head unit Yang sangat-sangat kami rekomendasikan Untuk kalian pasang di mobil kalian Harganya Ini gak nyampe 10 juta Iya Bahkan Kalau kalian misalnya Punya budget 10 juta Untuk upgrade mobil ini Selain head unit ini Kalian masih bisa dapet ini nih Dash cam yang ada di bagian Atas sini Iya Karena head unit plus dash cam Itu belum 10 juta Itu menurut kita Money well spent banget Nah lanjut ke bagian bawah Ini kita ke bagian AC nya AC nya sendiri memang dia Tidak seperti yang baru Yang sudah digital gitu ya Dia masih Model puter-puteran Kenop kayak gini Tapi at least ya Cukup mudah dioperasikan Fan speed disini Temperature di bagian kanan Dan arah sembur bagian kiri Ke kepala Kepala kaki Kaki aja Bahkan sampai front defogger pun Dia ada Jadi udah nice lah ya Walaupun dia belum ada Rear defogger Bagian bawah lagi Ini ada banyak banget Open storage Buat kalian nyimpan-nyimpan handphone Ada 12 socket di bagian sini Buat colok-colok Dan ada input untuk USB nya disini Misalnya penyimpanan sini Juga ada tertutup Dengan rolling door kayak gini Dan kita bahas Pengenai transmisinya Transmisi dari Expander generasi pertama ini Memang dia masih Torque converter ya Dan Torque converter Sebenernya kita gak masalah Malah kita lebih suka Torque converter Dibanding CVT Tapi yang jadi masalah adalah Jumlah giginya Dia cuman 4 speed automatic Iya itu adalah Teknologi jadul Yang harangnya Semua bisa diterima Di mobil-mobil tahun 2005 2010 Mentok gitu ya 2020an ke atas Pake mobil 4 speed Itu agak Gimana gitu Tapi at least Ya responnya Lebih natural Gak kayak CVT yang Gitu ya Ini masih sedikit Lebih natural Parking brake Masih model Tarik biasa disini Dan ada 2 bocah folder Serta storage lagi Console box di tengah Yang bentuknya Rolling door 2 lapis ke bagian bawah Joknya Dia masih full fabric Untuk yang tipe Sport seperti ini Dan dia again Full black Full fabric Dengan kombinasi Kayak motif Di bagian tengahnya Garis-garis seperti ini Pengaturan joknya juga Ya oke lah Dia udah bisa Sliding Udah bisa reclining Dan juga udah ada Seat height adjuster Tapi dia modelnya tuh Yang tilting wheel Gitu ya Jadi agak annoying Untuk si Height adjusternya Kemudian setirnya Nah Kerennya lagi Setir dari si expander ini Ini dari generasi pertama Dia sudah dibalut kulit Ya jadi Terasa premium Dan enak banget Walaupun ini belum Tipe teratas Tapi udah dikasih kulit Kayak gini Enak gitu ya Pengaturannya Dia udah bisa Tilt Dan udah bisa Telescopic juga Sangat lengkap Untuk ukuran sebuah LMPV Suara klakson seperti ini Ini sih udah diganti Nah termasuk Ini juga klaksonnya Pasangnya di Brem-brem Jadi seperti itu Audio dari mobil ini Juga instalasinya Semua dilakukan di Brem-brem Peak Jadi kalau misalnya kalian Pengen Upgrade audio Upgrade head unit Pasang dashcam Dan Aksesoris-aksesoris mobil lainnya Silahkan kalian Langsung datang aja Ke brem-brem Yang lokasinya ada di Roko Elang Laut Peak Karena Kita catat ke mereka Yang udah minjemin Expander ini Untuk kita ulas Di Lagnat Soto Janki Karena nyari Expander Yang generasi awal Seperti ini Yang masih Mulus dan Stok itu Agak susah Balik ke setir Ada aksen Piano Black Di bagian sininya Dia 3-spoke Di bagian kirinya Ada Kayak pengaturan Untuk Audio steering switch Mulai dari Volume Sick track mode Voice command Serta bluetooth Telephone Nah di bagian kanannya Ini ada cruise control Namun memang Cruise control ini Ya pasangan ya Karena memang aslinya Awalnya itu gak ada Tapi bisa dipasang Untuk tipe manapun Expander seperti ini Jadi ya Menurut kita pasang sih Karena ini kepake Oke Lampu di bagian kanan Stick Wiper di bagian kiri Wipernya udah ada Intermittent tapi belum auto Nah di bagian speedometernya Ini juga masih classic Expander dengan 2 buah dial Speedometer di bagian kanan Tachometer di bagian kiri Dan di tengah udah ada MID Full color Yang bisa kalian cycle Pake tombol info Yang ada di bagian kanan Sebelah sininya Nah Untuk MID Sendiri Misalnya kita lihat nih Kita mulai dari sini Jadi dia ada Trip A Ada trip B Ada kayak Eco display gitu Range to MT Dan ini akan bergerak-gerak Indikator Untuk menjadi Echo kalian Ada average fuel consumption Kemudian ada Average speed juga Dan ada Eco lift display Untuk menunjukkan Seberapa hemat kalian berkendara Dengan jumlah daun yang ada di sana Termasuk ada service reminder Berapa kilometer lagi Dan berapa Jangka waktu lagi Masuk ke setting Banyak settingnya Ada untuk Average unitnya Temperature unit Ada untuk Bahasa Alarm Segala macam Di sini ada semua Dan secara default Memang di sini Di sini ada gear indikator Ada odometer Baru 70 ribuan Belum cepat loh ini mobil Nice Dengan Engine temperature Dan fuel gauge Sesimpel itu aja Ke bagian kanan Di sini ada engine start stop Ada untuk pengaturan Electric mirror Yang tentunya sudah Electric retract juga Jadi sudah bisa Lipat secara otomatis Dan di bawahnya ada untuk Vehicle stability control Door trim Dari atas sampai bawah Dia temanya yang ikutin Ke bagian interiornya Jadi dia full black Seperti itu Dan dia ada Aksen garis-garis Jahitan palsu Yang sebenarnya kita Nggak suka gitu ya Bo iya tidak usah Pakai jahitan palsu Tapi tetap ada Aksen carbon silver Dan juga Ada door pocket Dan bottle holder Di bagian bawahnya Nah memang ini Twitter di bagian pilar Ini juga Pasangan ya Jadi ini Hasil upgrade audio Di brem-brempik Jadi yang di upgrade itu Head unit Ada tambahan juga Twitter Prosesor di bagian bawah Dan juga ada sub kolong Di bagian kolong jok Sebelah sini Sehingga biar Dentumannya itu Lebih enak lagi Budgetnya Friendly banget Kalau kalian pengen upgrade audio Yang simple-simple Kayak gini tuh Sangat ramah di kantong Jadi Misalnya kalian punya budget 200 juta gitu ya Ini kan mobil harganya Untuk tahun 2017 itu 190 juta Upgrade audio 10 jutaan Itu sebenarnya kita Udah cukup Kalau buat harian Nah ke atas Kaca tengah Day night view Masih manual seperti ini Nah kemudian Di atas ada Operate console berupa lampu Dan juga ada Dua buah Sun visor Yang di bagian kanan Udah ada strap Untuk kartu Ini bagian kiri Ada kaca Dan ada card holder nya Termasuk Kalau kalian lihat Yang gue bilang tadi Dengan budget 10 juta aja Kita sebenarnya Udah bisa upgrade Head unit Plus dengan tambahan Dash cam ini Ini adalah dash cam Dari Hero Automotive Yang mereka namakan Hero Dio D4 Nah Hero Dio D4 ini sendiri Dia desainnya cukup kompak Dan dia memang Di mount nya Di bagian belakang sini Dan yang kita suka Ini tuh rapi banget ya Nggak kayak kebanyakan Dash cam yang nyoloknya tuh Ke lighter Yang ngondoy-ngondoy Atau harus tarik Atau bagaimana Ini dia langsung Dan dia di connect Langsung ke bagian Seek ring nya Iya jadi Benar-benar udah Seperti OEM grade aja Kabelnya pun rapi Ke bagian sini Dan dia ada Berapa key feature Contohnya Dia ada 24 hour monitoring Jadi misalnya Mobilnya mati Ini tuh kayak ada Sentry mode gitu Dia akan terus nyala Sehingga merekam Kejadian-kejadian Misalnya kalian lagi di parkiran Atau lagi di Mana mobil itu Lagi diem gitu ya Dia nggak yang mati Ngikutin mobil mati Dia akan tetap nyala Tapi kalau soal Power nya Jangan khawatir Karena ini sendiri juga Udah diatur Sedermikan rupa Sehingga tidak akan Menguras aki Dari mobil kalian Semuanya tuh aman Dan pastinya Sudah terintegrasi Kemudian Dia juga ada G sensor Jadi apapun Kejadiannya Otomatis Pasti akan Derekam oleh Si Hirodio D4 ini Kemudian Kalau kalian bertanya Misalnya Terus gimana dong Memorinya Kan pasti bakal penuh Karena ini Ngerkam terus Gitu-gitu Dan lain-lain Nah itu pun Kalian nggak perlu khawatir Karena pas kalian Misalnya Dia tau nih Mobilnya lagi stand-by Lagi nggak nyala Itu memang Dari segi resolusi Dan lain-lain Itu di alter Supaya tidak Memboroskan Memori juga Sekaligus Dia ada fitur Looping recording Jadi kalau misalnya Kalian lagi jalan Dan lain-lain Itu Dia akan otomatis Nge-hapus yang lama Untuk menibat Dengan yang baru Jadi nggak yang Kalian harus Hapus manual Terus-menerus Dia memori akan penuh Terus gitu ya Dia otomatis Akan nge-loop sendiri Dan Dia juga dilengkapi Dengan fitur G sensor Nah G sensor ini juga keren Kenapa? Karena Jadi misalnya Kalau dia mendeteksi Adanya guncangan Atau tabrakan Misalnya kalian Mau lagi parkir Terus ditabrak Atau kalian lagi nyetir Terus ditabrak Atau disenggol gitu ya Otomatis Rekaman yang terjadi Yang terdeteksi Pada saat G sensor itu nyala Itu nggak akan terhapus Dan tertiban Dengan sendirinya Harus kalian hapus Sendiri Karena dia tau Itu lagi kejadian Sesuatu yang penting gitu ya Itu rekaman Pastinya nggak boleh dihapus Itu akan tersimpan Dengan sendiri Dan tidak terhapus Dari sistem looping recording Yang tadi Dan yang terakhir Wifi and app connection Pastinya Kalau kalian pengen melihat Ini kan nggak ada layar Di bagian sininya gitu ya Karena mungkin nanya Terus mantaunya dari mana Gitu kan Bisa langsung dari handphone Iya kenapa? Karena kan Sekarang udah jamannya Semua pakai smartphone gitu kan Nah Kalian tinggal download aplikasi Terus kalian connectin Ke bagian sininya Dan langsung deh Terkoneksi kayak gini Ini tuh rekaman yang lagi di depan Nah Jadi disini pun aplikasinya Cukup sederhana Dan mudah dimengerti Ada rekaman yang berlangsung disini Lagi live ya Lagi recording Dan disini ada beberapa pilihan Contohnya Kalian pengen stop recording Kalian tinggal pencet ini aja Nah Disitu ada Voice comment juga Kedengeran Start recording Nah di bawah sini juga ada beberapa pilihan lagi Contohnya Kalau kalian pengen foto Misalnya ada sesuatu yang lewat Ini foto Picture success Dan semua hasil rekamannya bisa kalian akses di folder yang ada di bagian tengah sini Dan pastinya pas lagi akses folder Ya rekamannya lagi mati gitu ya Dan ini langsung bisa kelihatan semua Hasil rekaman Yang bisa kalian lihat Ini ada video Ada album Kalau kalian pengen sortir sendiri pun bisa Dan juga ada Emergency Nah emergency ini yang tadi Yang berhubungan dengan si G-sensor Jadi Semua kejadian yang terekam Yang G-sensornya itu aktif Dia kan berpisah sendiri di bagian emergency sini Jadi dia tidak terhapus Oleh looping recording Nice Simple Mudah dimengerti Dan pastinya Sangat-sangat berguna Di jaman sekarang Dimana Di jalan tuh kejadian goblok Ada aja gitu ya Gak cuma lagi jalan Kita lagi pinter kadang-kadang Tapi Sekelilingnya yang bego Jadi kita kena pusing gitu Nah Jadi Kayak yang gue bilang tadi Menurut gue Dua upgrade ini itu udah esensial banget Kalau sebenarnya kalian ngambil expander Generasi pertama seperti ini Karena Dengan menambah budget Tidak lebih dari 10 juta Kalian udah bisa bawa pulang Head unit Hirodeo Alpha 10 Pro Series ini Ditambah dengan Dashcam Hirodeo D4 Kombinasi yang sangat-sangat Menurut gue Jadah semangat Oke lanjut ke baris kedua Dari si Mitsubishi Expander First Gen Nah sama ke depan pintunya Ya Udah lumayan hefty lah ya Walaupun dia tidak se-hefty yang di depan Termasuk karena dia tidak sloping roofline Akses masuk pun jadi cukup mudah Dan ada seal plate buat kalian injak Yang plastik di bagian sebelah sininya Nah Di baris kedua ini Sebenarnya cukup sederhana Iya jadi dia Untuk segi ruangan sendiri Ini jok udah gue set ke posisi memudu gue Gue tingginya 170 cm Gue masih di ruangan sekitar 5 jari Memang Ini bukan yang terlega di kelasnya Tapi gue selalu sampaikan Kenapa Expander Interior itu Enggak berasa yang Lega-lega banget Karena Joknya itu tebel-tebel Iya kalian bisa liat nih Joknya itu tebel gitu Di bagian jok empat sini Bagian jok belakang sini Sampai jok baris ketiga Semuanya itu Puffy gitu ya Jadi kalau dudukin itu enak gitu Makanya Interiornya jadi enggak berasa lega-lega Tapi kalau kalian duduk Itu joknya berasa Sangat nyaman Headroom Gak ada masalah Lebih dari 5 jari Jadi udah cukup banget Untuk rata-rata orang Indonesia Jok di baris kedua Sampai di depan Dia full black Dia aksennya Fabrik hitam Di bagian pinggiran Dengan aksen Fabrik garis-garis Di bagian tengahnya Dan dia pun dapat 2 buah headrest Untuk baris keduanya Memang tengahnya Enggak ada gitu ya Nah kalau kalian ke bagian Duduk di tengah Ini lantai bawahnya Bisa dibilang Rata Iya Hampir enggak ada humpnya Jadi kalian duduk sini pun Bisa Enak banget Tidak ada masalah sama sekali Dan shoulder roomnya Ya terasa cukup lah Untuk mobil ukuran seperti ini Tapi ya Kayak yang gue bilang Memang tengah Tidak ada headrestnya Nah kalau kalian misalnya Hanya berdua di baris kedua Kalian lebih enak Kenapa? Karena kalian bisa turunin Tengah ini Jadi armrest Ini ada strap di bagian sini Yang kalian tarik aja Turun Kayak gini Udah Jadi armrest Enak deh Dan karena jog baris kedua Tentunya bisa direkline Kalian tinggal rekline ini aja Segini Udah Nyaman deh duduk di baris kedua ini Menurut kita ini ideal banget sih Karena ya Well posisinya cukup nyaman Ruangannya cukup juga Dan semua jognya itu terasa Puffy dan empuk-empuk Segi fitur Di bagian atas Ada double blower Ya sudah semestinya kan Indonesia panas Dan ada graph handle Termasuk hook di bagian Atas belas ini ya Kalau supirnya ugal Di bagian tengah Dia enggak ada fitur apa-apa gitu ya Tapi untuk penyimpanan Dia ada banyak Di balik jog Sini ada seat back pocket Dua buah di bagian bawahnya Bahkan di bagian Belakang passenger seat Itu dapat Dua buah tambahan Seat back pocket lagi Bagi kalian taruh tablet Ataupun kalian taruh handphone Di sini Door trim Sama kini di depan Dia full black Dari atas sampai bawah Full hard plastic Juga enggak ada yang empuk Dan ada aksen jahatan palsu Yang kita tidak suka Tapi tetap ada aksen Carbon panel di tengah Power window Dan di bawah Kalian tetap dapat Bottle holder Dan juga Door pocket di bagian belakangnya Jadi secara praktikalitas Mobil ini pun udah Oke banget Baris ketiganya Sampai kayak yang gue bilang Jadi Cukup untuk orang dewasa Tapi cukup aja Berkat jog baris kedua Yang agak tebal-tebal ini Gitu ya Untuk baris ketiganya Ada Tempat armrest Di bagian-bagian luar Ada cup holder Di bagian masing-masing Sisi luarnya Ada grab handle lagi Di bagian atasnya Dan setelah headroom pun Masih tersisa Tiga jari Kalau kalian duduk Di bagian belakang sana Dan dapat headrest juga Dua buah Oke lanjut bahas soal bagasi Dari si Mitsubishi Expander first gen Nah untuk bukanya Dia mechanical light Di bagian belakang sini Nah Dan memang Kayak yang gue bilang tadi Karena jognya itu Tebal-tebal Sampai jog baris ketiganya Ini aja lumayan tebal Dia makan sedikit Space bagasnya Tapi ini sebenernya Buat harian itu Masih lebih dari cukup banget kok Ini dalam keadaan Jog baris ketiga Lagi naik Dan lagi paling recline Kalian masih bisa taruh Satu copper cabin kecil Di bagian sini Ataupun kayak Gym bag Golf bag Groceries yang kecil-kecil Masih bisa ditaruh Di bagian sininya Termasuk Ini tutupnya Close floor Jadi kalian bisa buka Yang nge-reveal Dalamnya tuh banyaknya Organizer gini ya Jadi kalian bisa taruh-taruh Barang-barang ini Kebetulan lagi banyak Barang-barang juga nih Jadi bisa diorganisir Di bagian sini Karena Dia band serbnya tuh Adanya di kolok Jadi ini Lumayan free up space Di bagian bagasinya Termasuk dia pun ada Open storage Di bagian kanan Dan kirinya Kalian bisa taruh Barang-barang lagi Di bagian setelah sini Dan Kalau misalnya kalian butuh Ruangan lebih besar Tentunya jog baris ketiga ini Bisa dilipat rata ke depan Dan formatnya 50-50 Jadi kalau misalnya masih bawa Satu orang disini gitu ya Kalian bisa turunin sebelah doang Kayak gini Itu masih bisa Atau ya tentunya Kalau butuh Cargo space yang maksimal Ini bisa diturunin juga Dan Ini pun jadi Completely flat floor Sampai ke baris kedua Ini udah jadi jauh lebih besar ya Karena bisa taruh Tiga copper large Disini pun masih masuk Karena openingnya pun cukup besar Jadi gampang aksesnya juga Termasuk Kalau kalian pengen ngubah ini Jadi Semi cargo van Juga bisa karena jog baris keduanya Itu bisa dilipat ke depan Dan jadi rata completely Gue kasih lihat ya Nah Kayak gini Ini bakal jadi rata completely Sampai ke bagian Baris ke Keduanya Jadi kalau misalnya kalian butuh Barang yang panjang Yang gede Kayak kasur mini gitu ya Kalian misalnya pengen Liburan Bawa mobil ini Terus kalian bawa anak Kalian pengen tidur disini Itu bisa dibikin Completely flat Sampai ke baris Keduanya Walaupun memang ini Agak naik sih Tapi gak masalah Kalau kalian taruh kasur gitu-gitu Tetap bisa dipakai buat Tidur juga Nah Yang enaknya lagi Expander ini Dia Flat load bay Gak ada load lipnya Kalau kalian pengen bawa Barang-barang Yang berat Galon LPG gitu ya Pas mau keluarin Itu gak perlu kalian angkat Karena ini completely flat Jadi kalian tinggal tarik keluar aja Sangat memudahkan Untuk kegiatan harian kalian Walaupun ya nyaman Gagah Dan udah terjangkau harganya Namun karena outdated Dibandingkan facelift Pasti ada menyebalkan Karena itu inolah Tiga no yang kamu temukan Di Mitsubishi Expander Sport Pre-Facelift Banyak orang yang memilih Expander tipe sport Karena interiornya Yang full black Karena mereka lebih suka Full hitam gitu ya Tapi sayangnya Bahkan di tipe sport Kayak gini sekalipun Headlinernya Tetap warna beige Iya Ini tetap warna beige Sini double blowernya Warna beige Kenapa tidak Di full blackkan aja Karena kalau Bawahnya hitam Atas beige Itu kayak sporty Dan elegan Itu kayak nabrak Di bagian tuas lampu Sebelah kanan sini Ini kan ada switch Untuk fog lamp ya Jadi kalian Put lintir ke depan Gini untuk nyalain fog lamp Tapi disini Ada gambar fog lamp depan Dan fog lamp belakang Sedangkan mobil ini Gak punya fog lamp belakang Memang ada slot Untuk fog lamp belakang Di bagian paper bawah Dan itu ada Untuk beberapa market Luar gitu ya Tapi kenapa switchnya Gak dibedain Sama dia Jadi disini masih ada Switch untuk fog lamp belakang Padahal fog lamp belakangnya Gak ada Jadi ini switch Nipu gitu loh Gak hanya masalah Shock bocor Yang tadi kita bilang Di driving impression Ternyata Mitsubishi Expander Yang batch awal-awal Kayak gini Itu juga punya Satu masalah Yang sering banget Kita temuin Di batch awal Yaitu Bember depan Yang entah kenapa Sering ngangak sendiri Iya Ini antara masalah Quality control Atau fit and finish Atau gimana Unit review kita kali ini Sebenernya ini Mendingan banget ya Dia masih cukup bagus gitu Garis-garisnya yang rapih Tapi di punya temen kita Kayak contohnya Dari berkendara Atau Expander punya Ombi Channel gitu ya Itu keliatan banget Kalau bumper depannya Itu kayak ngangak gitu Kayak Padahal gak diapa-apain gitu kan Kayak gak tau Entah kenapa Ngangak sendiri Yang batch awal Namun tenang Sebagai sebuah LMPV Yang pernah mengalahkan Avanza pada masanya Pasti punya banyak hal menarik Karena itu Inolah 3 yang tertinggi Yang kami temukan Di Mitsubishi Expander Sport Pre-Facelift Layout stop lamp Dari Mitsubishi Expander Pre-Facelift Ini sebenernya cukup unik Kenapa? Karena Lampu senja LED Lampu remnya Itu dia masih bohlam Lampu senja Dia juga masih bohlam Tapi Justru lampu mundurnya Malah yang LED Kalian jarang kan Ngeliat mobil yang Lampu rem Lampu senja bohlam Tapi lampu mundurnya LED Karena lampu mundur ini kan Justru yang paling Jarang nyala gitu kan Biasanya senja LED Tapi lampu mundurnya bohlam Tapi di Expander Lampu mundurnya malah yang LED Dan itu Unik sih menurut kita Banyak owner Expander Yang belum nyadar Bahwa di kolong Jok passenger depan Itu mereka ada Baki penyimpanan Dia maksimal 2 kg Jadi kalian bisa Taruh sepatu Atau kayak netbook yang kecil Bisa Hidden Jadi lucu ya Dan hal paling interesting Dari si Mitsubishi Expander Pre-Facelift Menurut gue adalah Bagian Trunk garnish Di bagian sininya Oke Yang facelift Dia lebih berbobot Lebih berisi Dan tidak tepos Seperti yang ini gitu ya Tapi Yang facelift Itu kehilangan Ciri khas dari Mitsubishi Yaitu Dynamic Shute Dynamic Shute di Mitsubishi Biasanya kan cuma ada Di bagian depan Tapi untuk si Expander ini Yang pre-face lift Di belakang juga ada Dynamic Shute Nih Ada garis disini kan Dan ini garis yang langsung Di bawah Dari versi konsepnya Yaitu Mitsubishi XM Concept Ada disini Dan tidak ada yang baru Dan ini menjadi Satu-satunya Mitsubishi Di dunia yang punya Dynamic Shute di belakang Yaks Oke Nah jadi kurang lebih Begitu aja guys Sedikit fun review Kita mengenai si Mitsubishi Expander pre-face lift Sport tahun 2017 Alias Expander Pertama kali keluar Di dunia Menurut kita Mobil ini Sampai sekarang pun Kalau kalian mencari Sebuah 7-seater Atau kalian mencari Sebuah mobil yang harganya Udah di bawah 200 juta Dia masih Kayak oke gitu ya Untuk kalian pertimbangkan Karena semenjak awal Kayak keluar Expander ini sudah Sangat-sangat Breakthrough banget Di kelas LMPV Dia desainnya Sangat-sangat futuristik Fiturnya pun Cukup mumpuni Walaupun sebenarnya Masih bisa ditambahin lagi Kenyamanannya Juga luar biasa Gak berasa Kayak LMPV Dan kalau kalian naik ini Terus kalian pindah Ke LMPV konvensional Seperti Avanza Xenia gitu ya Itu rasanya Kayak one class above nya Karena memang mobil ini Sebegitu breakthrough nya Pada masanya Toyota ketar-ketir Ini sempat ngalahin Penjualan Avanza gitu Karena ini Cukup luar biasa Nah sekarang Di pasar mobil second Harganya juga Oke banget Karena untuk Tipe sport seperti ini Tahun 2017 Itu udah bisa kalian tebus Di angka 190 jutaan rupiah Untuk tipe yang lebih bawah lagi Tipe GLS Bahkan kalian bisa tebus Di angka 160 jutaan rupiah aja Untuk sebuah seven seater Yang secara desain Masih up to date Umurnya masih belum Tua-tua amat Dan masih Sangat kompeten Untuk kalian pake harian Jadi Boleh lah Kalau kalian in the market Untuk budget Atau Tipe mobil Seperti ini Pastinya Kayak gue bilang Mobil ini pun secara Fitur entertainment tuh Pabrikannya masih Nggak kurang gitu ya Makanya mobil ini pun Telah di upgrade Oleh teman-teman kita Dari Hero Automotive Dan kita pengen kasih spesial Take it right shout out Ke teman-teman kita Dari Hero Automotive Yang udah berjalan kita Mitsubishi Expander mereka ini Untuk kita ulas Di Lagna Soto Janky Kalau kalian tertarik Untuk Check out produk mereka Lebih Up to date lagi Kalian silahkan cek Instagramnya Hero Di sebelah sini Atau kalian cek website Serta Youtubenya Di bagian bawah sini Nah Atau kalian bisa cek Description box di bawah Karena kita udah cantumin Link semuanya Di bagian sana So thank you banget Hero Automotive Dan tentunya thank you banget Ke kalian semua yang udah nonton Kalau kalian suka dengan kakak kami Kenapa gak gak support Tengah main channel Subscribe Youtube-tengah kami Dalam Sosial Janky Kayak pengen juga Sosial media kami Untuk subscribe kami Dalam Sosial Reset Sosial update Dengan informasi yang menarik Dan pastinya Barang aftermarket Yang unik seperti ini Sekian aja Untuk si Mitsubishi Expander First Gen Sport Town 2017 We'll see you guys again In the next video Ride safe And Godspeed Sub indo by broth3rmax